Pemisah setelah kemarin Pasar Murah menyasar Kecamatan Pekalongan Selatan, kini Pasar Murah menyasar Kecamatan Pekalongan Timur dan operasi Pasar Murah tersebut langsung diburu oleh para warga. Operasi Pasar Murah oleh pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perdagangan, Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM bekerjasama dengan PT Bulog pada Rabu 15 Februari yang menyasar di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan langsung diserbu oleh warga. Untuk memastikan lancarnya kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Salahudin memantau jalannya pelaksanaan operasi Pasar Murah Komoditas Beras, di mana hal itu merupakan upaya untuk sedikit membantu meringankan beban masyarakat di tengah harga sembako di pasaran yang mulai merangkak naik menjelang puasa Ramadan. Selisih harga operasi Pasar Murah ini lumayan jauh dengan harga beras di pasaran, di mana di pasaran harga beras medium sudah mencapai Rp11.000 per kilogram. Sementara pada operasi Pasar dijual Rp8.600 per kilogram. Atau untuk kemasan 5 kilogram hanya dibanderol Rp43.000. Selain memontrol persediaan di Bapak Buloh, kemudian juga mecek harga di pasar, kita imbuk pedagang juga tidak menaikkan harga yang berubah. Kita juga tadi mengadakan pelaksanaan di pasar. pelaksanaan operasi Pasar Beras Murah berjalan lancar. Dan diharapkan menjelang Ramadan ini, Dindakop UKM bekerja sama dengan Bulog, bisa kembali membuka operasi pasar serupa. Tidak hanya menjual beras saja, tetapi ada paketan komoditi lain seperti gula, minyak goreng, telur, dan lain sebagainya. Untuk kuota kita di perkecangatan itu 400 pack, atau kalau dihitung dari jualannya itu lebih banyak untuk perkecangatan. Packingnya kan itu 5 kiloan, jadi kurang lebih ada 400 pack perkecangatan. Berarti untuk biaya subsidi yang di... Itu berapa? Ini kalau untuk kegiatan kali ini, ini bukan subsidi dari pemerintah kuota, tetapi ini langsung harga yang ditentukan oleh biaya bulu. Itu diperlukan harga di bawah harga pasar. Pasar itu kan berasmi Rp11.000, nah ini dari Rp11.000, ini per kilonya di jual di Rp6.000, satu konsumen di harga maksimal 5 kilonya. Oh maksimalnya apa? Iya, itu jadi satu orang satu. Jadi kami memang tidak berdari untuk korong-korong pakai surat, karena persediaannya hanya sekolah-sekolah terbatas dari tujuh kelurahan, hanya 400, sehingga kami korong-korongnya lewat kelurahan, kemudian tetap kami korong-korong lewat Meksos, di Meksos, semoga kami yang memang berbilan untuk membuat belah silakan. Jadi kami memang tidak, tidak bakasi, artinya harus satu kelurahan sekian-sekian tidak, tetapi monggo yang mau di butuh silakan, kami tidak membatasi dari kelurahan itu, katakanlah tujuh kelurahan ini kita berbindah. Pokoknya kami umumkan di Meksos, silakan yang jatuh, dan memang mohon maaf kalau nanti sudah habis, tetap masih ada yang datang, tetap tidak bisa.